Hari kedua pemberlakuan satu jalur di Jalan Daan Mogot membuat Jalan Raya Leo Baru Macet hingga 2 km, Senin 21 Februari 2022. Penerapan, pemberlakuan satu jalur yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang pada Jalan Daan Mogot dan mengharuskan para pengendara atau masyarakat yang melintas tidak bisa memutar balik di beberapa titik sebelumnya dan harus diwajibkan melewati dua titik yaitu Jembatan Muker Fat 1 dan Jembatan Muker Fat 2. Untuk saat ini di Jembatan Muker Fat 1, situasinya terjadi kebatasan panjang ya, 1 km lebih ini ya. Ini antisipasinya dari masyarakat yang belum tahu akan pemberlakuan ini karena ini memang hari sivu pertama atau resminan pertama ya. Karena ada emang penerapan dari kebijakan satu arah di jalur dan mogot ini baru dilakukan kemarin pukul 10 pagi. Jadi ini baru hari pertama jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu akan aturan-aturan ini. Dan juga masyarakat banyak yang belum bersiap ya, menyiapkan perlok dari pagi mungkin untuk perangkat untuk mengetahui kemacetan yang terjadi pada pagi hari ini. Kemacetan terpantau mulai dari persimpangan arah Rumah Sakisitana lah ya hingga ke depan sana sepertinya 1 hingga 2 km terjadi kemacetan panjang sejak pagi tadi. Di mana banyak pengendara yang melukan dan berteriak akan kemacetan terjadi pada saat ini. Menurut para pengendara kemacetan terjadi karena jalur persimpangan, jalur ini jalan raya Leo Baru ya, jalan raya Leo Baru ini cukup kecil. Tidak sesuai volume-nya, tidak sesuai dengan volume yang ada, volume para kendaraan yang melintas. Ditambah dengan bis-bis besar seperti ini, menerang kendaraan besar, perbuatan besar seperti bus dan truk, juga ekosmalitas membuat jalan Leo Baru semakin panjang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!